Assalamualaikum teman-teman yuk ikuti perjalananku naik kereta api lokal dari stasiun Cepuk menuju stasiun Pasar Kuri, Surabaya nah sebelum itu kita lihat bagaimana cara pemesanan tiket kereta api melalui aplikasi KAI nah disini pemesananku itu untuk 2 penumpang langsung tiket pulang dan pergi dengan harga tiket masing-masing penumpang Rp13.000 jadi total pemesananku Rp52.000 dan pembayarannya melalui aplikasi Link Assalamualaikum guys jadi ini kita perjalanan menuju stasiun Cepuk untuk tiketnya keberangkatan jam 13.30 oke nanti kita lihat sama-sama ya keretanya seperti apa tetap mismos misalkan baikVI hoc temennya temennya kan dari kemarin juga nggak apa-apa apa-apa bisa-bisa ya bisa deh lihat satu, iya maksudnya dari sini aja kan iya iya masuk dalam bapak 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 Bapak, minta tolong, Jauh, masuk ke kamar 7 abis, abis 7 abis, abis 7 abis, abis Maksud, ya, maaf Iya, silahkan Bawang, bawang Mohon perhatian dan selamat siang, pelanggan yang kami hormati Kami ucapkan selamat datang di kereta api ekonomi lokal Yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasi Surabaya Pasar Luri Demi keamanan, kenyamanan, dan kesehatan kita bersama Selama dalam perjalanan Kami informasikan agar wajib mengenakan masker Dan demi kenyamanan kita bersama Kami informasikan agar duduk sesuai dengan nomor tempat ujung yang tertera pada tiket Katakan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih Dan selamat menikmati perjalanan aset Dan selamat menikmati perjalanan aset Dan selamat menikmati perjalanan aset Jadi guys, sebentar lagi kita sudah sampai di stasi Surabaya Pasar Luri Sekarang sudah di stasi Surabaya Pasar Luri Terima kasih telah menikmati perjalanan aset